Dahlir Lubis, bersama aparat gabungan melakukan operasi justisi wajib masker, dengan berjalan kaki dari Aek Galoga menuju pasar lama, panyabungan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kembali melaksanakan operasi justisi, di seputaran panyabungan. Sasaran dari operasi wajib masker kali ini adalah, tempat-tempat berkumpulnya warga, baik di kafe maupun warung-warung kopi yang ramai pengunjung. Oleh karena itu, pihak Pemkap Mandailing Natal akan terus memberikan peringatan kepada warga, agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita kan sudah beberapa kali melaksanakan operasi seperti begini. Jadi saya lihat tadi, dari evaluasi kita, kalau yang di kafe-kafe, yang di kafe ya, itu pada umumnya sudah hampir 95 persen memakai masker. Malah sudah hampir 98, 99 persen. Malah ada yang 100 persen. Tapi yang dek-dk-dk-cil apa namanya? Lopo-lopo istilahnya di sini. Nah, tradisional itu memang masih jauh dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita secara terus menerus untuk memberikan pelajaran atau peringatan kepada saudara-saudara kita supaya mereka tetap memakai masker. Ini yang kita lihat. Dan ada peningkatan yang kita lihat. Kalau kita seminggu yang lalu, seminggu ya, satu minggu yang lalu menaksanakan di kafe, di kafe-kafe itu masih banyak orang yang tidak memakai masker. Kemudian juga pengaturan jarak. Nah, ke depan kita harapkan semua yang di kafe sudah, kemudian demikian juga yang di lopo-lopo. Itu yang kita harapkan. Dan ini kita secara terus menerus untuk mereka mudah-mudahan saudara-saudara kita sadar. Sehingga kalau sudah kita laksanakan secara terus menerus, tentu kita akan coba nanti perhub peraturan bupati yang sudah dibuat itu bisa kita tarapkan. Ini yang namanya masyarakat kita, kita tidak bosan-bosannya. Ya, sekian terima kasih ya. Razia masker dan penegakan disiplin kepada warga yang tidak menggunakan masker Oleh aparat gabungan penegak protokol kesehatan, di beberapa lokasi di seputaran panyabungan. Dan semoga, Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai ini kembali menjadi zona hijau.